ya kembali lagi di channel adib boba kali ini aku buat videonya malam ya mungkin maaf nulis bakalan next kita gak buka nulis lagi dan juga suara akan jelas karena mungkin kita kita akan nambah fitur ya karena aku gak mau kecelain kalian subscriberku aku akan bakal lakuinnya maksimal dengan serius juga nah kali ini aku mau review action figure lagi jadi yang baca atau liat thumbnailnya pasti tau lah aku unboxing apa aku gak usah nanya ini mau unboxing apalah ini apa kan itu ada tulisannya ya kita buka dulu nih dari temenku Ferdiang ya dari bonggor yuh bang bonggor ini kita buka dulu ini nanti aku si suplikannya ya ya ini karakternya gak asing-asing banget sih hampir orang awam tau juga sebenernya ya buka packaging ini adalah kenikmatan yang hakiki ya karena kita bakal penasaran sama isi dalamnya kayak gitu tuh wah ini packagingnya mantep ya disini dia dapet ini sebenernya punya temenku wah apa ini nah ini bukan nah disini temenku juga ngasih aku ini tuh sebenernya bekas temenku ya karena dia selesai main action figure jadi dia jual salah satu karakter ini aku emang tertarik semua karakternya ini jadi aku beli nah istilahnya beli bekas namanya ya maklum kemewa nah ini dia wah hancur lebur nih nah ini dia King Up Katakuri Nah, ini adalah action figure ya Dari One Piece Buatan Ban Chris itu sama kayak kemarin yang Godzilla Yang King Kudora Ini satu produksi Nah, disini Aku kenapa beli ini? Karena aku suka banget karakter Katakuri ya Jadi, ayo tau gak? Cuplikan videonya Saat ini Sampai jumpa Katakuri Nase uto Hanashi wa kou dattta Jadi, ini B.I.B. yang namanya Back Into Box Jadi, dia masuk box itu ya Aku gak ngerti maksud anak-anak action figure itu Ya mungkin seperti itulah maksudnya ya Sama seperti itu ada part-partnya ya Jadi, kita buka dulu ya Nah, ini Kak Bus ya Nah, temenku itu ngasih kayak stainless piece ya Isi tulisan Carlo T. Katakuri Ini punya figuat 0 Ini punya figuat 0 Cuma, pokoknya figuat 0 dijual Jadi aku dikasih minta ini Pakai tempatnya Katakuri Bentar ya Kita buka dulu Katakuri 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 ini adalah salah satu karakter ya Dimana jadi musuh terberatnya Luffy Kalian mesti tahu Luffy kan Bakas Sencho Atau ketua Ketua dari Kru Topi Jerami Nah, disini bisa lihat Kita penampakan dari Katakuri Mirip banget ya Dengan posenya yang cool Dengan tinggi 4 meter Kalau gak salah tinggi orang ini Jadi musuh terberatnya Luffy Disini ada 3 part Seperti kakinya ya Dia memiliki kaki yang panjang dan kulus Nah, disini ada Seperti Penyangkanya Jadi ini Dia itu memiliki kekuatan Seperti Mochi Mochi no Mi Yaitu Mochi Jadi dia bisa berubah badannya menjadi Mochi Dia juga bisa melihat masa depan Lebih cepat 5 detik Itu yang membuat Luffy kerepotan 0 Kita pasang ini Wah Posenya itu memang ngeboss sekali ini Kita pasang dulu Nah, gimana aja ya Sebenernya kurang tahu nih ya Gimana pasang ini Kita ada yang mengeluarkan sedikit Mochi Nah, kita pakai stainlessnya ini ya Nah Itu lebih keren kan nih Katakuri Kita bisa lihat disini Katakuri Granut Posok Bergaya Gimana selanjutnya Dan Gimana selanjutnya ustedes Selanjutnya Sampai ini adalah anak dari bajak laut Big Mom yang menjadi salah satu komender terkuat yang bernama Carlote Katakuri dia memiliki nilai bonti atau nilai buronan untuk dibunuh itu sebesar 1 juta itu sudah bagian dari jumlah buronan tinggi disini Katakuri itu memang stekul dan dia tidak pernah terkalahkan bahkan dia dibilang tidak pernah menyentuh tanah punggungnya padahal dia sebenarnya dia seling tidur kalau dia makan donat mulutnya ke muka robek besar Katakuri ini sayang sekali sama saudara-saudara maka dia sedikit agak galak ya ya sangat sayang nah disini aku juga punya action figure Katakuri yang lainnya bentar ya aku ambil dulu nah ini salah satu figure Katakuri juga yang aku punya ini satu merek ya ban presto ini dimana katakuri berpose pas waktu menyerang Luffy ya dia punya tombak ini emang gila karakter ini Luffy yang hampir kalah tapi tekad Luffy bisa mengalahkan dia itu lebih tinggi jadi yang bagi fans Katakuri kalian wajib beli figur ini ya karena harga juga terjangkau jadi kalian punya figur bagus dari ban presto pokoknya next yang mau video figur lagi aku akan terus buat video figur dan hewan nah di atas 1500 subscriber aku akan ngadain video mukbang jadi yang suka akunnya jangan lupa subscribe juga karena aku bakal bikin video makanan enak di Bali pokoknya menjamin mantap segitu aja review untuk Cardote Katakuri ya dari ban presto ini udah lumayan keren lah aku suka dibanding beli statue besar-besar kan tapi bisa beli figur dengan harga yang lebih tergenal oke kawan-kawan terima kasih udah nonton video ini sampai akhir koa terima kasih jangan lupa like dan komen ya yang belum subscribe mohon di subscribe karena lebih bentar kita akan adain giveaway giveaway loh ingat di video lebih dari 1000 aku akan ngasih tau lulusnya dan kita akan adain giveaway sih ingat jangan lupa video IG nya juga ya adik akutawan ya nontonin terus channel ini terima kasih bye selamat menikmati